Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi Kita Sedang berada Di masjid Masjid Kami Aku ya Di Komaki Kita Program Taklim pagi Sama dengan jemaah Masjid 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 Antara 25 dan 27 Ialah menurut Tingkatan keikhlasan Sebagian ulama berpendapat bahwa Perbedaan ini terdapat dalam Salat yang bacaannya lirik Seperti Juhur dan Nasar Yaitu berpahala 25 kali Sedangkan salat yang bacaannya keras Subuh Maghrib dan Isha Berpahala 27 kali 27 kali Sebagian ulama berpendapat bahwa Pahala 27 darjah itu Untuk Salat Isha dan Subuh Sebab salat berjamaah Waktu Subuh dan Isha Lebih berat daripada Salat lain Sebagian ulama menerangkan bahwa Berdasarkan hadis lain Allah Subhanahu Wa Ta'ala Senantiasa menambah Karunia pada umat ini Bisa saja asalnya 25 pahala Kemudian ditambah menjadi 27 pahala Ada lagi sebuah penjelasan Yang lebih menakjubkan Bahwa hadis mengenai Pahala 25 itu Bukan sebagai darjat Tetapi Sebagai 25 kali lipatan Dengan hitungan ini Satu salat akan menghasilkan Pahala 33.554.432 Darjat Bagi Allah Subhanahu Wa Ta'ala Pahala sejumlah itu Tidak ada apa-apanya Jika dihubungkan dengan Dosa meninggalkan Satu salat Yang mengakibatkan Siksa selama satu Hukum Sebagaimana telah Dijelaskan sebelumnya Maka tidak mustahil Bila pahala salat Mencapai jumlah sekian Kemudian Baginda Rasulullah S.A.W Memberi penjelasan Yang harus kita pikirkan Berapa banyak pahala salat Bajamaah Dan bagaimana Kebaikan-kebaikan Yang dilipat-gandakan Dengan bersabda Barang siapa Keluar dari rumahnya Dengan duduk Ulangi Kemudian Baginda Rasulullah S.A.W Memberi penjelasan Yang harus kita pikirkan Berapa banyak Pahala salat Bajamaah Dan bagaimana Kebaikan-kebahagia Yang dilipat-gandakan Dengan bersabda Barang siapa Keluar dari rumahnya Dengan wudhu Yang sempurna Dengan hanya niat Dengan hanya niat Solat Bajamaah Di masjid Maka setiap langkahnya Akan menambah Satu kebaikan Dan menghapus Satu dosa Suatu ketika Banu Salamah Satu kabilah Di Madinah Munawarah Yang tinggal jauh Dari masjid Berniat pindah Ke dekat masjid Namun Baginda Rasulullah S.A.W Tetaplah tinggal Di sana Karena setiap langkahmu Menuju masjid Akan ditulis Sebagai pahala Hadis lain Menyebutkan Jika seseorang Beruduk dengan Sempurna Lalu keluar dari rumahnya Dengan niat Untuk Solat Bajamaah Sewolah-olah Ia keluar dari rumahnya Dalam keadaan Ihram Untuk Haji Beliau juga Bersabda Orang yang telah Mengerjakan Solat Fardu Maka para malaikat Akan terus Menohonkan Rahmat dan Ampunan baginya Selama ia Nasi duduk Di tempat Solatnya Sedangkan para malaikat Adalah Hamba-hamba Allah Subhanahu wa ta'ala Yang dicintai Oleh Allah Subhanahu wa ta'ala Dan dijaga Dari perbuatan dosa Maka Keberkahan doa Mereka tentu Sudah pasti Syah Muhammad Bin Sima'ah Rahmatullah Alai Seorang ulama Masyur Murid Imam Muhammad Dan Imam Abu Yusuf Rahmatullah Alai Iman Meninggal Pada usia 103 tahun Dalam usia Setua itu Ia masih mampu Solat sunnah 200 rekan Setiap hari Ia berkata Selama 40 tahun Saya tidak pernah Tertinggal Takbir ratul Bula Bersama Imam Kecuali satu kali Yaitu ketika Ibuku wafat Karena kesibukan Tersebut Saya tertinggal Takbir ratul Mula Ia juga berkata Suatu ketika Saya tertinggal Solat berjamah Untuk menembus Pahla Solat berjamah 25 dakjat Saya solat 25 kali Kemudian Di dalam tidur Saya bermimpi Ada seseorang Yang berkata Kepada saya Wahai Muhammad Memang kamu telah Mengerjakan Solat 25 kali Tetapi bagaimana Dengan amin Malaikat Yang hanya Bisa kamu dapatkan Dengan solat berjamah Dari kitab Fawaih Bahiyah Maksud amin Malaikat adalah Sebagaimana yang telah Dijelaskan dalam banyak hadis Bahwa Jika Imam selesai Membaca Al-Fatihah Lalu Membaca Banyak hadis Bahwa Jika Imam Lalu Membaca Amin Maka para malaikat Ikut mengamininya Kemudian Jika seseorang Makmum Membaca Amin Bersama dengan Amin Para malaikat Allah SWT Akan mengampuni Seluruh dosa-dosa Yang lalu Mimpi tersebut Mengisyarakan Tentang hadis Di atas Maulana Abdul Hai Rahmatullah Al-Lai Mengatakan Bahwa Kisah di atas Menunjukkan Pahala solat berjamah Tidak dapat Dikalahkan oleh Pahala solat Sendirian Meskipun Dengan solat Seribu Rakaat Hal ini Sangat jelas Bukan hanya Karena Aminnya Malaikat Namun Juga Karena Orang-orang Yang berjamah Akan mendapatkan Doa para malaikat Selepas solat Seperti yang telah Disebutkan Dalam hadis Di atas Selain Berbagai Kelebihan Di atas Masih Banyak Kutaman Yang hanya Diperoleh Melalui Solat berjamah Ada Satu Hal Yang penting Untuk Diperhatikan Yang Para Ulama Telah Menulis Bahwa Doa para malaikat Akan Diperoleh Jika solat Dilakukan Dengan Sempurna Jika Solat Dilakukan Asal-asalan Maka Solat Itu Akan Seperti Kain Kusut Yang dilempar Ke muka Orang Yang mengerjakannya Sehingga Ia tidak Mendapatkan Doa para malaikat Dari Kitab Bahja Hadis Ketiga Hadis Hadis Ketiga Yang artinya Dari Sayyidina Ibn Mas'ud Radiyahu Anhu Ia berkata Bahwa Barang siapa Ingin Berjumpa Dengan Allah Subhanahu Wata'ala Pada hari Kiamat Dalam Keadaan Islam Kendala Ia menjaga Solat Lima Waktu Tempat Azan Dikomandangkan Yaitu Di masjid Karena Sesungguhnya Allah Subhanahu Sallala Telah Menisyaratkan Untuk Nabimu Jalan-jalan Hidayah Dan Sesungguhnya Solat Berjemangah Di tempat Azan Dikomandangkan Termasuk Jalan-jalan Hidayah Tersebut Apabila Kamu Solat Di rumah Rumahmu Sebagaimana Kerekuatan Sebulan Berarti Kamu Meninggalkan Sunnah Nabimu Jika Kamu Meninggalkan Sunnah Nabimu Maka Sesatlah Kamu Tiada Seorang Laki-laki pun Yang berhudup Dengan Sempurna Lalu Pergi Ke salah satu Masjid Kecuali Allah Subhanahu Ta'ala Mencatat Untuk Setiap Langkahnya Satu Kebaikan Mengingkatkan Baginya Satu Derajat Dan Menghapuskan Baginya Satu Kesalahan Sungguh Saya Melihat Di antara Kami Pada Zaman Baginda Nabi Sallallahu Tidak Ada Orang Yang Tidak Pergi Ke Masjid Kecuali Orang Munafik Yang Telah Diketahui Kemunafikannya Pada Zaman Baginda Nabi Sallallahu Sallallahu Sallam Banyakan Orang Munafik Pun Tidak Berani Meninggalkan Solat Perjamaah Sungguh Pernah Ada Seorang Laki-laki Uzur Ia Dipapak Oleh Dua Orang Lalu Diberdirikan Di Dalam Sah Solat Diriwayatkan Pula Sungguh Saya Melihat Di Antara Kami Pada Zaman Baginda Nabi Sallallahu 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 Tidak Seorang Pun Yang Meninggalkan Solat Perjamaah Di Masjid Kecuali Orang Munafik Yang Diketahui Kemunafikannya Atau Orang Sakit Parah Sungguh Seorang Akan Dipapak Oleh Dua Orang Untuk Solat Perjamaah Syedina Ibn Mas'ud Alaih Berkata Sesungguhnya Baginda Rasulullah Sallallahu Sallallahu Sallam Telah Mengajari Kami Jalan-Jalan Hidayah Dan Sesungguhnya Solat Di Masjid Di Tempat Azan Di Kemandangan Termasuk Jalan-Jalan Hidayah Hadis Riwayat Muslim Abu Daud Nasa'i Ibn Majah Dari Kitar